Tadi rapat ya berdasarkan informasi dari ya para apa namanya baik dari dunia usaha, dari apa namanya keterangan dari Kemen, bahwa ada beberapa masalah masih tapi salah satu yang berulang itu kemenangan yang dualisme di Batam. Dan tadi Presiden dan Wafres memutuskan dualisme itu harus segera dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, nggak boleh dua kan baru-baru namanya segera hilang. Nah artinya kewenangan sebagai untuk jalan cepatnya, kewenangan sebagai BP Batam, sebagai tangan pemerintah di daerah, itu akan dilaksanakan, akan dilangkap oleh Bupati. Sehingga jadi satu dia tangannya, nggak dua ya. Ya itu saja, sederhana sekali ya. Kalau itu sih dari sekarang ya udah. Dari sekarang pun ada PTSP di sana, yang memang lantai-nya masih dua, nanti mungkin jadi satu lantai. Karena pemerintah nggak sih Pak? Sebelumnya pemerintah yang membentuk BP Batam, kalau sekarang bisa silahkan kembali ke Premier? Loh, ini untuk menyelesaikan hal yang belum terselesai. Nggak usah dianalisis, oh ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan BP Batam. Pokoknya ini tujuannya menyelesaikan dualisme. Pelaksanaannya segera, kita akan usahakan betul, memang masih harus ada pencatatan macam-macam. Ya kan, ya asetnya lain-lain masih. Bagaimana menyelesaikannya, itu harus disiapkan legalnya, datanya dan sebagainya. Tapi akan segera, kita akan usahakan ya begitu tahun baru, sudah satu tangan. Ini sampai BP Batam akan dibubarkan? Ya, lebih kurang akan dibubarkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.